Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai para pemaca setiap poskota Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, beragam info-info terkini dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda Beberapa diantaranya ialah terkait Polres Jakarta Pusat yang berhasil meringkus para pemalsu surat swab tes COVID-19 Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga siap mendistribusikan bantuan sosial tunai kepada para warga terdampak COVID-19 Bersama saya Tria Sabrimita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Kamis 14 Januari 2021 Kita awali dengan berita pertama Dimana jembatan di Kota Depok dijadikan area pertarungan oleh dua orang siswi SMA Kejadian tersebut sontak membuat warga gempar Lantaran video aksi baku pukul yang dilakukan keduanya viral di media sosial Berita kedua yakni terkait penangkapan pemalsu surat swab COVID-19 Yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat Dalam aksinya, pelaku menawarkan surat palsu tersebut lewat media sosial Facebook Dengan harga Rp50.000 hingga Rp75.000 Uang jutaan rupiah di raupnya Selanjutnya yang menarik dan juga menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini Yakni terkait Pemprov DKI Jakarta Siap mendistribusikan bantuan sosial tunai kepada seluruh warga terdampak COVID-19 Selain tiga berita utama tersebut Tentunya masih banyak sekali informasi-informasi terkini dan terupdate yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh berita-berita dan informasi terkini Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita hari ini dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 14 Januari 2021 Saya Trias Habermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih berada di tengah-tengah kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih